Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat berikut, karena si gulam itu amal gulam kan yang kedua. Masih sambungan itu sebenarnya. Amal gulam. Jadi ada pun si budak yang meninggal atau yang dibunuh oleh kidir itu. Dia adalah anak yang akhirnya menjadi beban ayahnya nanti sama ibunya. Kadang ayahnya ibunya adalah orang soleh. Sekarang dilanjutkan membaca ayat ini. Masih dalam surat. Pak Aratna. A'udzubillahimina syaitanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Pak Aratna an yubdillahuma. Rabuhuma. Lihat Quran kalau ragu apa? Rabuhuma khairan minhu zakatan wa akrabah ruhumah. Wa akrabah ini. Akrabah bacanya. Ya akrabah. Wa akrabah ruhmah ya? Ruhmah. Ruhmah atau ruhmah? Ruhmah. Ruhmah kan ya. Sekarang coba diperhatikan ini dulu. Selain dari Pai ini, Aratna saja bentuk apa ini Aratna? Aratna. Pilmadi. Pilmadi. Ini kotak yang keberapa Pilmadinya ini? 14. Kalau yang kotak pertamanya apa? Aroda. Ya, Aroda. Aroda. Tapi pakai alip itu. Pakai alip di sini. Aroda. Kalau apa itu? Aroda begini saja kan apa itu? Tiga huruf pakai sini. Aroda. Jadi Aroda, Aroda, Aradu. Nanti Arattu, Aratna. Pa'ilnya Na. Apa arti Aroda? Sering itu. Kalau isim pa'ilnya murid. Kalau murid, orang yang memerlukan, yang menginginkan. Menghendaki. Itu menghendaki kami. Kaminya sini. Fa'ah. Fa'ahnya itu pecahan dari atas. Atau lalu menghendaki kami. Kami kembali ke Allah. Jadi, karena anaknya itu nanti dia kafiran, lisan, kitalan. Atau yang lain-lisan, pokoknya membuat beban orang tuanya. Maka, dia dibunuh. Itulah ilmu Qaidir. Tapi itu dari Allah. Sebenarnya dia hanya peragaan disuruh oleh Allah. Jadi, Pak Aratna. Allah tidak suka melihat ayah benar-benarnya yang begitu soleh. Nanti ada anaknya itu. Maka, menginginkan kami atau menghendaki kami, An ini masuk ke pil mudari. Itu maka dibaca ini. Aturannya kan. Ini pil madinya apa ini? Ya, pil madi dulu cari. Ini kan pil mudari ini. Pil mudari-nya adalah badala. Badal. Jadi, kalau badala, mudareknya ayap dilu. Ayap dilu. Jadi, kalau masukkan ayap di. Ayap dala. Di ideal Quran ayap dala. Ayap. Ayap dila enggak? Kenapa sih? Far Aratna ayyub dila. Berarti kalau ayyub dila ini, kalau yub dila dia berarti ayyub dila berarti kan pakai yu. Kalau berarti abdala ini pil madinya. Bukan badala. Kalau badala tiga huruf. Jadi, abdala yu abdilu. Itu makanya yu abdilu. Nah, sekarang ada an. An ini. An ini namanya huruf nasab. Sama seperti lan. Sama seperti lan. Apanya itu fungsinya. Sama seperti lan. Tambah apa ya? Di apa ya? Sama seperti lan. Jadi, kalau di atas barisnya jadi ayyub dila. Jadi, kalau ini pil madinya empat huruf. Sama seperti ini. Itu maka yu abdila. Yu abdila. Baris depan dia. Jadi, kalau badala ganti. Kalau ditambah abdala atau yu abdila mengganti. Kan badal haji. Mengganti. Jadi, di sini kan menginginkan kami, kata Allah. Makanya kalau an ini sampai kemari. Sampai ke sini. Namanya dikumpulkan jumlah an ini. Fi'il, fa'il, ma'ul semuanya. Itu dijadikan menjadi ma'ul aratnah. Sebab kalau diartikan begini kan agak lain bunyinya. Lihat ya. Maka mengkendaki kami. Di sini pakai Allah kami. Bahwa mengganti dianya. Mengganti dianya Allah akan keduanya. Ini pa'ilnya. Bahwa mengganti akan keduanya. Tuhan keduanya. Rob keduanya. Lebih baik daripadanya si gulam tadi. Bagaimana lebih baiknya? Zakah arti soleh. Dan akrab dekat pergaulannya. Bagus beli pekertinya. Jadi itu makanya yang pasnya kalau setelah adaan. Ini yang saya sebutkan seperti kerupuk merah yang diramuk. Tujuh jumlahnya itu. Jadi ma'ul dari ini aratnah. Tapi kalau diterjemahkan gitu pun enggak apa-apa. Tapi kita ngerti. Maka mengkendaki kami. Yang kami kendaki apa? Dijumlahkan saja. Untuk mengganti Tuhan keduanya. Jadi untuk mengganti Rob keduanya. Di sini pakai kami. Aturannya kan mengkendaki kami. Supaya mengganti kami lebih baik. Jadi ini enggak diterjemahkan jumlahnya ini saja. Biasa diterjemahkan. Kalau diterjemahkan notrolek, begitu dia. Maka mengganti kami bahwa atau supaya mengganti akan keduanya. Ini mafulnya ini. Mengganti akan keduanya. Siapa yang mengganti akan keduanya? Ayub Dillah Humah itu ya? Kenapa dua ini? Tunggu dulu. Kenapa dua jadinya? He? Kenapa dua ceritanya jadinya? Atau si gulam tadi satu? Oh gitu. Dua maksudnya ini. Dua ayah dan bunda ya? Terhadap kedua. Mengganti terhadap keduanya. Atau akan kepada kedua si ayah si gulam tadi. Tuhan keduanya. Maksudnya Rob bu ini. Kenapa dibaca Rob bu? Bisa enggak menangkapnya? Kenapa dibaca ini Rob bu barisnya? Karena fa'il. Fa'il dari? Yub Dillah. Jadi bahwa mengganti terhadap keduanya. Maksudnya ayah si gulam tadi. Orang tuanya maksudnya ya. Tuhan orang tua keduanya. Yang digantinya ini menjadi hal atau menjadi fa'il juga sebenarnya. Tapi menjadi keadaannya. Penggantian terhadap keduanya akan lebih baik. Khairan. Khairan ini artinya sigatnya, sigat apa ini? Lebih. Bukan sigat mualagah. Tapi berlebih baik baru minhuhuhunya ini ke sigulam. Jadi Allah dia menginginkan kami, kata Allah, supaya kami ganti si gulam tadi lebih baik dari si gulam tadi. Anaknya. Anak untuk berdua ini. Itu yang manalah pula terjangkau oleh Musa itu. Yang terjangkau dia kok kejam kali Khidir. Kok orang nggak ada salahnya kok dibunuh. Jadi itu makanya Khidir sudah mengatakan, bagaimana engkau bisa sabar mengikut bersamaku. Sedangkan ilmu yang untuk nggak bisa, nggak ter cover, nggak terjangkau katanya. Insya Allah bisa Tuhan Guru katanya. Ternyata memang sudah tiga kali, nggak juga bisa. Jadi kalau selama-lamanya mungkin bingung dia. Yang ajaib saja semua. Jadi di sini bagaimana gantinya zakah. Itu maka zakat itu bersih. Di sini baru ada ay, ay tafsir. Jadi diganti maksudnya lebih apa? Ini dia. Salihan. Jadi sama ini. Zakatan. Zakatan artinya salihan. Wa toharatan. Toharatan apa? Toharah. Bersih kan kitab toharah. Soleh. Jadi soleh lagi bersih. Minaz. Apa bacanya? Minaz? Minaz. 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 Zunubi. Zunubi, jama' tafsir dari Zambun. Kalau Zambun satu dosa. Kalau Zutub banyak dosa. Jadi bersih dari dosa. Ini satu lagi. Diatapkan lagi. Kalau di sini bacaannya. Islahan. Sama zakatannya. Islahan wa toharatan. Minaz Zunubi. Terus. Coba baca sampai sini. Wal-akh. Wal-akh. Akhlak. Wal-akh. Ahlaki. Ah, akhlakil. Radiati. Radiati. Mulai gugu-gugu putafilah. Alasan tiang. Jadi bertanya orang. Kalau enggak dari pesantren bagaimana? Bisa juga. Itu yang kita katakan dulu. Bisa orang belajar dari. Bisa. Tapi enggak. Durhaka pula ke pesantren. Jadi disini. Minaz Zunubi wal-akhlaqir radiati. Radi-ah. Ini radi-ah ini ya. Kalau radi-ah ini artinya jelek. Radi-ah. Kalau si Radi lain. Ini radi-ah. Radi-ah. Kalau radi itu artinya habih jelek. Radi-ah lawannya jamil. Jadi kalau jamil laki-laki. Radi laki-laki juga. Kalau perempuan, radi-ah sama jamilah. Jamilah cantik. Jadi anak tadi ingin Allah menggantinya lebih baik dari si gulam. Si gulam yang menurut pendapat sebagian dia menjadi kafir. Lagi pencuri. Lagi pembunuh. Jelek sekali ya. Jadi ini diganti dengan salehan. Tahiratan. Minaz Zunubi wal-akhlaqir radi-ah. Jadi karena itu kebiasaannya menurut nampaknya menurut apa berlaku ini semua undang-undang. Apakah anak-anak orang soleh itu anaknya, ayah yang soleh, ibu bapanya soleh, apakah anaknya soleh. Tentu itu harapan. Jadi kalau bertemu nanti tidak soleh ya sudah nasib lah ya. Jadi ayah siapa ini ternama. Kan ada ternama orang-orang uzama' di atas tempat. Terus selain daripada zakatan. Sudah ini lagi. Apa lagi di bahasa ini? Wa akrabah. Wa akrabah. Ruhman. Ruhman. Wa akrab. Akrab itu sudah bahasa Indonesia. Lebih dekat lagi, lebih sayang. Lebih santun. Ini dia. Masih. Jadi muncul tetap ayitafsir yang banyak. Jadi ayi maksudnya ini. Ataf. Itu maka huruf ataf itu. Huruf sayang namanya. Maksudnya digandengkan. Atau di bawah ketia atau di bawah lindungannya. Jadi akfan. Sama ini. Ruhman. Akfan. Sayang. Bi huruf jar. Abawaihi. Ini asalnya abu. Jadi abu. Satu ayahnya. Marpuknya. Tanda marpuknya. Wow. Isim yang lima. Kalau dua dia abani. Kalau berdiri sendiri dia abu. Ada mujabun ilaih. Ini asli alibnya nih. Aslinya kalau duanya. Kalau satu abun. Kalau dua abani. Kalau dia abani ini masih dalam keadaan marpuk. Wawnya tetap itu tanda. Waw ini hanya tanda marpuk itu. Jadi enggak baris depan marpuknya. Waw. Jadi nanti isim yang lima. Abuka. Hamuka. Fuka. Hanuka. Zumalin. Abuka. Ahuka. Hanuka. Wafuka. Zumalina. Lima itu. Jadi asal pakai itu. Tanda kalau marpuknya waw. Kalau tanda baris mansupnya alib. Abaka. Hanaka. Abaka. Zaka. Kalau tanda huruf jarnya. Ya itu. Abi. Itu maka abi. Abika. Hanika. Fika. Nanti itu. Tapi diungkap-ungkap sekarang. Maksudnya supaya ada tersangkut juga. Kan itu maksudnya. Wapakihna. Wapak. Mazakirna. Apa itu? Wazakirna manas itu. Ingatkan apa aku yang lupa. Jadi nanti dia enggak lupa-lupa. Ditingatkan Allah. Jadi ini. Bi'abawaihi. Ini maksudnya dua orang ibu bapaknya ini. Ibu bapaknya si Gulam. Jadi gantinya lebih dekat dan lebih sayang. Maksudnya sayang terhadap keduanya. Terus. Wa'ausala. Ruhmah. Awsala ini aslinya kalau wesel kan sampai. Ini lebih dekat lagi sayangnya. Lebih dekat awsala. Kalau wasala sampai kalau awsala. Lebih dekat ruhmah. Bi huruf jar. Ayakuna. Sama seperti an ini. Asal masuk an. Baris di atas. Di api mudari. Tapi ini kalau pakai yakun. Mesti ada muftadanya ini. Bi'ayakuna. Jadi berarti muftadanya. Di sini huwa lagi balik ke si anak yang pengganti itu. Lebih sampai sayangnya. Dengan bahwa ada dianya anak. Abrar. Ini abarra. Abarra bihima. Lebih abrar. Lebih baik. Lebih baik dengan keduanya. Itu gantinya. Terus di bawah. Itu keterangan daripada apa? Penjelasan. Ayitafsir. Daripada khairam minhu zakatan. Wa akrabah ruhmah. Lebih baik daripada si gulam. Bersih dan lebih sayangnya. Terus baru ada pendapat. Kolab Ibnu Abbas. Kalau seperti ini langsung ini. Kolab Benu. Kolab Benu Abbas. Abasun. Kan menerangkan ini. Ini bukan 6 orang. Mana? Abbas itu Ibnu Abbas. Ya. Ini kan saudara sepupu Nabi ini. Ayahnya kan Abbas. Abbas itu bersaudara dengan Abdullah. Ayah Nabi. Jadi orang ini saudara bapak ini. Jadi Kolab Benu Abbasin. Abbasin. Menerangkan Ibnu ini. Ibnu Abbas itu namanya sebenarnya Abdullah juga. Itu makanya dibuat mungkin ya. Dibuat Ibnu Abbas. Mungkin segan orang menamakan Abdullah. Anak Umar begitu juga itu. Disebut juga Ibnu Umar. Ibnu Umar berarti namanya Abdullah juga. Jadi berkata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas inilah yang mohon doa kepada Nabi Muhammad. Doa Allahumma faqihni itu. Kalau dia kan nabi Muhammad mendoakan. Allahumma faqih hu. Hu-nya itu kayak Ibnu Abbas ini. Bid din wa alimhul hikmah wa ta'wil. Kalau kita kan ditukar saja. Allahumma faqihna. Atau Allahumma faqihni. Jadi berkata Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Abdallah telah mengganti keduanya terhadap keduanya. Bintan. Ini Bintan ini. Kalau Bintan maf'ulnya kan. Ini maf'ul juga. Ini fiilnya. Abdallah ini mungkin entah satu mungkin ini. Enggak mungkin dua. Siapa pula mengganti dua ini. Tapi bisa juga orang tua itu. Mengganti orang tua itu. Kata Ibnu Abbas. Mengganti Allah. Baunya Allah ini. Abdallah-nya. Yang mungkin Abdallah yang betulnya. Enggak Abdallah pakai alif ini salah. Tapi dikoreksi saja. Kasih ini saja. Abdallah. Berkata Ibnu Abbas. Abdallah mengganti Allah. Berarti ada pahilnya. Baru Bintan. Mengganti Allah dengan seorang anak gadis perempuan. Kalau yang tadi kan gulam. Ini maf'ulnya. Jadi mengganti Allah akan seorang wanita. Terus apa ini? Fiil Madi ini. Coba. Wa. Waladu. Ingat. Ini kan Bintan. Waladata. Mati kan dia. Waladat. Waladat. Berarti mana failnya waladat? Bu. Iya. Iya. Balik ke Bintan. Nah gitu caranya. Jadi mengganti dia Allah seorang anak wanita. Yang wanita ini nanti melahirkan dia si wanita itu seorang nabi. Itu hebatnya. Jadi diganti dengan seorang perempuan. Nanti perempuan itu melahirkan seorang nabi. Nabian. Siapa itu? Wahua. Ladi. Kerana. Ba'dah. Karena. Musa. Ba'dah. Musa. Itu dia. Siapa itu? Dianya. Yang ada dianya. Lagi sini. Setelah Musa. Siapa setelah Musa? Nabi. Mungkin Harun ya. Atau apa lagi. Belajar lagi. Nabi-Nabi. Nabi-Nabi kan banyak. Jadi nanti si perempuan ini. Si Bintan ini. Bintan. Kenapa Bintan? Karena dia jadi maful kan? Kan dia jadi maful itu. Bintan. Ini filmah di Waladat. Nabian. Dia melahirkan seorang nabi. Nabi dilahirkannya. Ganti dari si Gulam ini. Karena ayahnya soleh juga. Wahua dan dia. Yang ada dia itu sesudah Musa. Nanti nabinya itu. Allazi qalat lahu. Allazi qalat lahu. Yang berkata dia baginya nabi itu. Siapa? Yang berkata bersama-sama berdoa. Oleh ini berdoa si Bintan ini. Lahu baginya si anak tadi. Bagi si anak tadi. Siapa berkata baginya? Banu Israel. Banu Israel. Keturunan Banu Israel juga. Apa katanya? Ini doanya. Iba Asa. Kalau Iba Asa. Kalau Iba Asa. Nah ini kan mati. Iba Asa. Apa itu? Amar. Amar dari Ba Asa. Ya Ba Asu. Kalau Ya Ba Asu dihilangkan. Atau Tab Ba Asu dihilangkan. Tidak bisa dibaca. Dibuat alif di depan. Maka kalau baris di atas. Baris di bawah. Ke bawah. Kalau baris depan. Ke depan. Jadi itu makanya Iba As. Iba Asa ini arti utuslah. Lana. Uba Asa. Utuslah bagi kami. Ini dia. Bukan Malak. Kalau Malak melekat. Ini Malik. Maliku. Kenapa Maliku? Karena ini fi'il Amar. Kalau ini fi'il Amar. Ini jadi apa ini? Fa'il. Ya mana? Fa'il. Tapi Fa'il. Antas ini. Malaka. Maf'ul. Ya. Malika. Ya. Bukan Malak ya. Kalau Malaka. Malaikat. Kalau Malikun. Atau Malikin. Nah itu adalah raja. Jadi berdoa ibunya itu. Orang Bani Israel. Orang Bani Israel. Orang Bani Israel berkata baginya. Siapa yang berkata? Bani Israel. Ini Pak Ilina berkata. Kata orang Bani Israel. Utuslah Tuhan bagi kami seorang raja. Anuqatil. Ini fi'il apa ini? Fi'il Mudari. Tapi fi'il Mudari dari empat huruf. Ata'la nuqatilu. Utuslah kepada kami seorang raja. Berperang kami. Berperang kami pisabilillah. Ini ada namanya sini dibuat. Nabinya itu. Siapa itu? Wakanasmuhu. Ini bacanya Wakanasmuhu. Adalah namanya. Nama yang dilahirkan oleh si apa tadi? Perempuan tadi. Samun Wakara Abu. Bukan ini. Ini namanya. Apa namanya ini? Samiun. Samun. Inilah mungkin Samun yang apa itu. Masih ingat gak? Samun di atas? Yusak yang cerita. Oh, Yusak. Ayah berdua itu. Betul. Jadi ada Yusak itu yang bersama Nuh, bersama Musa, Samun ya. Jadi dua. Satu Yusak, yang satu Samun. Samun inilah. Semasa setelah Musa juga. Inilah satu. Bukan dia bersama Musa. Yusak pun pergi bersama Musa, sama-sama pun sekali. Enggak. Enggak kan? Enggak. Tapi, apa nya itu? Generasinya keduanya itu. Tapi Nabi ya, bukan Rasul Nabi. Jadi ini dari Ibnu Abbas. Baru ini lain lagi nih. Apa lagi nih? Apa tanda marpuknya? Ini yang tadi itu. Kan aba-aba itu. Tanda marpuk dia. Kalau dia nanti baris di atas, aba. Kalau dia baris di bawah, abi. Itu isi yang lima itu. Jadi, Ini yang Ustaz ragu juga. Kadang-kadang dalam tulisan itu dengan ada wow, mengatakan bukan Umar bin Khattab. Tapi ada bulan nanti, yang tidak pakai wow, itu makanya kadang-kadang bingung juga kita. Entah orang menulis yang bingung, atau kita yang bingung. Jadi wow ini hanya tanda ini. Entah menandakan dengan ada wow, entah ini yang mengatakan anak dari Umar bin Khattab, atau dengan tidak pakai wow yang tidak pakai Umar bin Khattab. Nanti lihat sanat hadismu. Itu kodenya itu. Pakai, pakai apa ini? Pakai, pakai apa namanya? Pakai wow. Ini bukan wow atap ini. Ini wow atap ini. Ini wow atap. Kalau ini wow membedakan antara Umar bin Khattab sama tidak. Wakara Abu Umar. Ini Abu sama dengan Umar. Ayah Umar. Anak ya, anak ya. Anak. Eh, ayah lah ya. Abu. Eh, nama gelaran ini. Abu Umar namanya. Ini bisa dilihat siapa Abu Umar ini. Terus siapa lagi yang berkata? Nah. Nah. Nafi'an. Ini wow atap. Nafi'an. Hah? Nafi'an. Namorau. Ini kan Abu Umar. Berarti ini. Nafi'u. Ayah Nafi'u. Sama duduknya ini. Jadi berarti kalau dulang, Qora'a Abu Umar satu. Sudah itu Qora'a Nafi'u. Bagaimana si Abu Umar sama si Nafi' Orang Imam Kira'at ini. Bagaimana dia membaca ayat yang di atas tadi. Membaca ayat ini. Mana dia? Membaca ayat ini. Itu dia. Dengan patah Ba. Bi pat hil ba i. Bi dan huruf jar. Pat hi mas dar. Bi pat hil ba i. Dengan patah huruf ba. Coba. Yang mana di sini huruf ba? Huruf ba? Patah huruf ba. Ini kan huruf ba ini ya. Eh, mana yang? Oh ini. Dengan apa? Cari dulu. Apa yang cari? Ini apa? Tunggu dulu ya. Kita baca dulu baru jelas. Setiap hari. Kalau tidak ragu pula. Mana itu? Membaca Abu Umar dan membaca Nafi' dengan patah ba. Dipatahkan ba. Dan mentas dikandal di sini. Ini kunar. Coba. Coba. Yubatulah. Kalau ini kan ayyub di la. Kalau yang Abu Umar sama siapa satu Nafi' membacanya. Patahkannya. Patahkannya ba. Jadi kalau ini kan yang ada di Quran. Quran kita sekarang ini namanya apa ini? Mushaf. Hamzah ta'abah. Hafas ta'abah. Lupa juga. Kita mushafnya ini mushaf. Hamzah ta'ubah. Hafas. Ya. Lupa ya. Tapi kalau orang itu membacanya begini. Kalau ini yang ada di Quran sekarang kan. Ayyub. Ayyub di la kuma. Kalau orang itu enggak. Ayyubat. Diataskannya. Di apa katanya? Dipatahkannya. Ayyubat dalam. Dikasrahkan katanya. Apa tadi? Dipatahkan ba. Dipatahkan ba. Ayyubat dalam. Ya betul tuh. Ayyubat. Dipatahkannya nih. Ditasdikan ini. Tentu membacanya mesti Ayyubat. Kalau ini kan Ayyubat. Kalau yang ada di Usmani. Musab Usmani ini. Musab Usmani namanya. Musab kita ini Usmani nih. Jadi Ayyubat di la humah. Kenapalah barisnya ini? Karena an. Kan gitu. Ayyubat di la humah. Ayyubat di la humah. Tapi kalau dia dipatahkan ba. Ayyubat di la humah. Ayyubat di la humah. Sekarang Ayyub. Ayyubat di la humah. Ah ya. Betul. Usmani. Usmani menulis. Musab Usmani sekarang. Ayyub di la humah. Kalau di bacaan daripada si nafi. Sama Banu Umar. Ibn Umar. Banu Umar. Maka membacanya adalah Ayyubat. Ditasditan apa katanya? Ditasditan dal. Ditasditan dal. Dipatahkan ba. Dipatahkan ba kan yubat. Terus ditasditan. Yu. Ditasditan dal. Iya tuh. Yubat di la. Kalau ini yang ada yubdila. Jadi kalau orang itu membacanya di musabnya begitu. Kalau Usmani. Yang musab Usmani sekarang itu. Maka sering Ustaz katakan. Kalau sama memberi mata kuliah manai kiraat di mahasiswa. Kalau enggak ada ilmu kita jangan dibacakan. Kalau jamaahnya enggak ada ilmunya. Di bidang ini jangan dibacakan. Nanti bingung pula dia sebelumnya. Tapi kalau ada ilmunya. Yalah. Enggak ditegurnya kita. Ini menurut kiraat ini. Ini menurut kiraat ini. Terus itu ya. Maksudnya. Nafi dengan patah ba dan mentasditan dal. Huna. Di sini. Wapi tahrim. Berarti tahrim ini. Mungkin dalam mengharamkan. Jadi pengertiannya itu. Ataupun pengertian tahrim. Atau dalam surat tahrim. Dilihat maunya ini. Dan begitu juga. Pil kalam. Mungkin dalam surat kalam. Kadang ada al-qalam. Al-tahrim. Itu almarhum Nawawi suruh belajar. Kita lagi dibuatnya. Coba lihat. Ini lagi. Waqara abnu Umar. Ini bukan Umar. Waqara abnu. Waqara abnu Amar. Ini Amar. Amari. Amari. Fi ih dar riwayatain. Pada salah satu periwayat. Salah satu riwayat. Apa riwayatnya? An abi Umaru. Bertemu juga tadi kan Umaru ini. Bersumber dari Umaru juga. Ruhman. Dengan dhammaha. Rupanya dibacanya bukan. Kalau di atas kan. Ini apa tadi? Wa akrabu ruhma. Kan mati ya. Mati kan ruhma. Hanya. Kalau dikiraat lain nanti. Membacanya bukan ruhma. Eh bukan. Ruhman. Bukan. Bukan. Mana tadi itu? Ruhman. Ini ha. Nanti dibacanya adalah. Ruhma. Iya. Dengan dhammah. Dhammaha. Jadi. Awasema. Iya. Ruhuma. Atau ruhman. Ruhuma. Jadi ada nanti yang membacanya begini. Pa'aradda ayyubat. Ayyubat. Dilah huma. Rabbuhuma khairan minhu zakatau wa akrabaruhuma. Ada yang baca. Wa akrabaruhuma. Itu yang Usmani. Itu makanya bingung. Dan kalau tak akunya. Jangan bingung. Baraja. Jadi dulu begitu juga. Kenapa lah begini banyak ada bacaan begini ada bacaan. Kenapa ada Imam Kiraatnya sampai 14. Malah yang banyak sebenarnya sampai 30 Imam Kiraat. Tapi yang populer yang diakui itu 14. Ada yang mengatakan 7 itu makanannya disebut Kiraat Sabah. Sebenarnya bukan Sabah saja. Yang populernya adalah 14. Cuma cara membaca itu ada begini. Ada begini. Jadi tidak sebanyak orang itu pula. Jadi yang 14 itu ada yang pro begini. Ada yang pro seperti ini bacaannya. Dan diakui oleh Rasulullah. Menurut daerahnya. Jadi itu ya. Itu dia bacaannya. Habis. Berarti sampai di sini. Habis apa itu mengenai gulam. Berarti habis ya. Berarti di sini. Habis cerita si gulam ini. Sampai di sini. Maka yang ketiga lagi ya. Nanti kita sambung. Yang ketiga. Yang ketiga apa? Wa ammal jidaru. Yang pertama ammal apa? Wa ammal. Coba ingatkan kami Tuhan. Wa zakir namana sina. Apa itu? Wa ammas. Wa ammas sabi. Wa ammas sabi. Wa ammas sabi. Wa ammas sabi na. Itu sapi na. Sampan. Yang kedua apa? Wa ammal. Dinding. Itu dinding. Gulamu. Gulamu. Ini terakhir. Wa ammal jidah. Dinding. Jidaru. Ini dinding. Ini yang ketiga lagi. Terakhir nanti. Wa ammal jidaru. Yang pertama. Wa ammas sabi na tu. Tapi yang satu lagi. Wa ammal gulamu. Faka na. Jadi ada tiga. Pertama sabi na. Kedua gulam. Yang ketiga dinding. Sebenarnya kalau diingatkan. Pas sabi na. Musa dianyutkan juga. Berhubungan sabi na. Kalau gulam yang dibunuh. Musa. Ada juga membunuh kipti. Kemudian kalau jidar. Dinding. Yang di apa itu. Yang diangkat oleh khidir. Yang didorong begitu saja. Musa ada juga mengangkat. Batu berat. Untuk putri. Sebagian mengatakan. Tapi sebagian. Enggak pokokan orang tua. Jadi itulah. Panjang. Kisahnya. Untuk memberi. Penataran. Atau menambah ilmu Musa. Tapi. Enggak juga sampai tamat. Tiga kali penataran. Pertemuan gagal ketiganya. Mudah-mudahan kita belajar. Jangan sampai gagal pula. Sekian kali pertemuan. Mari berdoa. Allahumma. Allahumma. Fikna fitina. Ini dia. Wa'alimna hikmah wa ta'wil. Wa'alimna al-hikmah wa ta'wil. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampaikan. etcetera. Nah